Buat kalian yang lagi nyari-nyari HP buat akhir tahun, kayaknya tahan dulu deh. Karena di awal tahun nanti bakal ada kejutan, HP dengan desain elite tapi harganya irit nih. Jadi disini ada 3 rekomendasi HP yang bakal dirilis di awal tahun 2024. HPnya itu ada Infinix Hot 40 Pro, terus ada Tecno Spark 20 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. HP-HP baru ini udah dirilis duluan secara global, dan masuk ke pasar Indonesia kemungkinan di awal tahun 2024. Yaudah, sekarang kita lihat lagi spesifikasi lengkap dan juga bocoran harga yang ditawarkan dari ketiga HP ini. Pertama ada Infinix Hot 40 Pro. HP ini ditenagai dengan chipset dari Mediatek Helio G99 dengan fabrikasi 6nm. Chipset ini dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR4X dengan kapasitas 8GB dan internal memory bertipe UFS 2.2 dengan kapasitas 128GB atau 256GB. RAM-nya ini juga bisa diperluas sampai 8GB jadi total 16GB menggunakan fitur Extended RAM. Seperti yang udah kita tau, chipset ini emang udah malam melintang buat perhapean di pasar Indonesia ya, tapi performanya justru stabil buat gaming kelas menengah nih. Dan perlu diingat, chipset ini belum mendukung jaringan 5G, jadi masih 4G aja ya. Terus bagian kameranya, Infinix Hot 40 Pro ini dibekali dengan kamera utama resolusinya 108MP dengan sensor HM6. Ukuran pikselnya sampai 0,64μm yang ditemani dengan kamera makro 2MP. Fitur fotografi dan videografi yang didukung mencangkup profesional portrait mode, scary map, serta dual view video. Padahal kamera belakang ini disusun secara zigzag di dalam modul persegi panjang, dan kameranya ini juga ditemani dengan sebuah lampu LED flash. Kalau kita lihat dari desainnya ini terlihat fresh ya, bentukannya udah flat di setiap sisinya, dan punya 3 bobal lensa yang lumayan gede-gede, yang dimuat dengan bumper kamera. Terus bagian layarnya juga udah mengadopsi bentuk punch hole di tengah atas layar. HP ini mengusung layar berpanel IPS LCD dengan bentang layar di 6,78 inch. Resolusinya Full HD+, 1080x2460 pixel. Terus refresh rata 120Hz, atau samping rata di 240Hz. Dan tingkat kecerahan brightness maksimalnya di 500 nits. Di tengah atas layar terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie beresolusi 32MP. Kamera ini dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan, atau AI. Infinix Hot 40 Pro juga punya fitur Magic Ring, yang bisa mengubah ukuran punch hole untuk menampilkan notifikasi panggilan, status face unlock, status pengisian daya, dan lain sebagainya. Jadi bagian belakangnya udah mirip Boba-nya iPhone, dan bagian depannya juga mirip Dynamic ILA-nya iPhone. Jadi standar HP entry level buat sekarang ini udah makin meningkat nih. Infinix Hot 40 Pro juga ditopang dengan baterai berkapasitas 5000mAh, yang mendukung dengan pengisian daya cepat sampai 33W. Baterainya diklaim bisa terisi dari 20% sampai 75% itu cuma dalam waktu 35 menit aja. Klaim dari Infinix, baterai HP ini juga bisa diisi ulang sebanyak 1600 kali, atau paling nggak lebih dari 4 tahun nih. Ada juga fitur Ultra Power Saving Mode yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan telepon sampai 2 jam ketika daya baterai tersisa 5% aja. Infinix Hot 40 Pro juga menjalankan sistem operasi Android 13, yang dipoles dengan antarmuka XOS 13.5. Fitur pendukung lainnya itu ada dukungan kartu microSD, dan metamaterial antena yang diklaim meningkatkan kecepatan download file hingga 68%, terus kekuatan sinyal hingga 6dB, dan latensi game yang dikurangi sebesar 36%. Jadi kenyamanan main game jadi makin meningkat nih. HP ini juga tersedia dalam varian warna palm blue, horizon gold, starlit black, dan starval green. Infinix Hot 40 series ini udah tersedia di pasar global ya, terus buat harganya kemungkinan bakal dirilis di angka 2 jutaan kecil sih. Ya tipikal mirip-mirip sama kayak Infinix Note 30 yang udah dirilis beberapa bulan yang lalu. Kedua ada Tecno Spark 20 Pro. HP ini punya chipset dari Mediatek Helio G99. Kecepatan clock speed-nya maksimal yang ditawarkan dari Helio G99 itu di 2,2 GHz ya. Chipsetnya ini dipadukan dengan RAM 8GB dan internal memory 256GB. Sebenernya chipset Mediatek Helio G99 ini udah banyak banget yang pake di beberapa merek HP. Sampai bosan gitu denger ya kalau HP 2 jutaan masih pake Helio G99 lagi, G99 lagi. Tapi mungkin ini racikan yang pas dan terbukti tenaga dari Mediatek Helio G99 ini udah bisa diandilin banget di HP kelas 2 jutaan. Dan skor AnTuTu benchmark yang dihasilkan dari Tecno Spark 20 Pro ini bisa sampai di 400 ribuan. Internal memory Tecno Spark 20 Pro juga bisa diperluas kapasitas penyimpanannya lewat slot kartu microSD. HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging sampai 33W. Pengisian dayanya udah didukung dengan USB Type-C. Terus dari desainnya sendiri ini terlihat mirip iPhone seri Pro banget ya, yang punya 3 boba gede-gede di bagian belakang. Dan juga desainnya ini udah mengadopsi bentukan flat. Terus di bagian depannya Tecno Spark 20 Pro ini tampil dengan layar berpanel IPS LCD dengan mentang layar di 6,78 inch. Resolusinya 1080 x 2460 piksel dan punya refresh rate di 120Hz. Desain layarnya ini memiliki lubang alias punch hole untuk menopang kamera depan ponsel yang dibekali resolusi 32MP. Terus punch hole kamera depannya ini juga bisa melebar, mirip dynamic islandnya iPhone yang punya berbagai fungsi nih. Termasuk lihat daya baterai saat dicas. Terus kamera belakangnya dari Tecno Spark 20 Pro ini dibekali dengan konfigurasi 3 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama resolusinya 108MP, terus ada 2 kamera resolusinya QVGA untuk lensa depth sensor. Klaim dari Tecno, kamera utama Tecno Spark 20 Pro ini menawarkan zoom digital sampai 10x dan zoom optik sampai 3x. Serta ada juga algoritma HDR yang bikin kualitas foto di HP ini jadi terbaik di kelasnya. Tecno Spark 20 Pro berjalan dengan sistem operasi Android 13 dan dilapisi antarmuka HiOS 13. Terus HP ini juga dilengkapi dengan aneka fitur lainnya nih, kayak speaker stereo ganda, peningkatan volume hingga 400%, colokan jack audio 3,5mm, konektivitas 4G, AI wallpaper, NFC, dan juga rating IP53 untuk ketahanan percikan air dan rebu. Tecno Spark 20 Pro ini hadir dalam 4 opsi warna, yaitu Moonlight Black, Frosty Efori, Sunset Blush, dan Magic Skin Green. Terus buat harga dari Tecno Spark 20 Pro ini, yang kebetulan udah dirilis resmi nih buat pasar Filipina. Di Filipina itu dibander seharga Rp 5.599 atau kalau dirupiahin itu sekitar Rp 1,5 juta. Dan yang ketiga ada Redmi Note 13 Pro Plus nih, HP ini nih, yang paling banyak ditunggu sama kalian nih. Secara desain dari Redmi Note 13 Pro Plus ini akhirnya memasukkan desain layar kurve ke seris Redmi Note. Terlihat dari desain dari Redmi Note 13 Pro Plus ini terlihat lebih fresh ya. Terdapat tekstur yang menyerupai kulit di bagian back covernya, dan desain bagian belakangnya juga terlihat modern. Dengan 3 bobak kamera tapi gak ada bumpernya. Redmi Note 13 Pro Plus ini dibekali dengan layar berpanel OLED dengan bentang layar di 6,67 inch. Resolusinya 1,5K atau 1220 x 2712 pixel dengan refresh rate sampai 120Hz. Layarnya ini mendukung sampai 68 miliar warna. Redmi Note 13 Pro Plus ini punya layar yang berdesain melengkung atau kurve di sisi kiri dan kanannya untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih premium. Bagian frame-nya juga udah terbuat dari aluminium dan udah dilindungi dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Terus buat performanya dari si Redmi Note 13 Pro Plus ini menggunakan chipset dari Mediatek Dimensity 7200 Ultra yang punya CPU dengan kecepatan clock speed sampai 2,8 GHz. Jadi bukan cuma desainnya aja yang keren, chipsetnya juga harus keren dong. Varian RAM dan internal memory-nya yang tersedia untuk Redmi Note 13 Pro Plus ini yaitu ada RAM berkapasitas sampai 16GB dan internal memory sampai 512GB. Tapi untuk varian RAM dan internal memory terendahnya ada di RAM 12GB dan internal memory 256GB ya. Bukan RAM 8x128 lagi. Terus buat sektor kameranya dari Redmi Note 13 Pro Plus ini punya setup 3 kamera belakang yang masing-masing ada lensa utama beresolusi 200MP yang udah dilengkapi dengan OIS dan pake sensor dari Samsung ISOCELL HP3. Dan ada juga lensa ultrawide beresolusi 8MP dan lensa makro di 2MP. Terus buat kamera selfie-nya itu resolusinya di 16MP. Untuk baterainya, Redmi Note 13 Pro Plus ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang didukung dengan teknologi pengisian cepat berdaya 120W. Redmi Note 13 Pro Plus ini menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipolis dengan tampilan antarmuka Xiaomi yaitu MIUI 14. Dan buat harga dari Redmi Note 13 Pro Plus ini untuk varian RAM 12GB intra memory 256GB itu dijual di harga 4,2 juta. Terus RAM 12GB intra memory 512GB itu dibantul sekitar 4,6 juta. Dan varian tertinggi RAM 16GB intra memory 512GB itu dibantul sekitar 4,8 juta. Jadi itu dia 3 rekomendasi hape yang bakal dirilis di awal tahun 2024. Kalau kalian lebih incir yang mana nih? Tulis ya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!